Jokowi dinilai telah restui Erick Thohir dampingi Prabowo-Subianto di pemilu 2024. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dinilai telah merestui Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi calon wakil presiden, Cawapres, mendampingi calon presiden, Capres, Gerindra Prabowo-Subianto. Hal itu terlihat dari berbagai kesempatan yang memperlihatkan kedekatan antara Erick Thohir dengan Jokowi dan Prabowo. Pengamat politik Universitas Berawijaya Anang Sujoko merujuk pada kunjungan kerja Jokowi ke Malang untuk meninjau PT Pindad beberapa waktu lalu. Simbol kedekatan antara ketiga sosok tersebut dinilai sebagai restu Jokowi terhadap Erick Thohir dan Prabowo. Dia dekat dengan Prabowo dan legitimasinya oleh Jokowi, kata pengamat politik Universitas Berawijaya, Anang Sujoko. Dalam sejumlah hasil survei memang menunjukkan Erick Thohir dinilai sosok yang tepat menjadi Cawapres terutama untuk mendampingi Prabowo. Pasangan tersebut dinilai saling melengkapi sehingga membuat elektabilitasnya keduanya terus melesat. Dalam survei yang dilakukan oleh indikator politik periode 20 hingga 24 Juni 2023, Erick Thohir jika dipasangkan dengan Prabowo mendapatkan 37,0 persen yang menjadi posisi teratas mengalahkan kandidat lain seperti Anis dan Sandiaga 22,7 persen, serta Ganjar dan Nasarudin 32,8 persen. Lembaga Survei Political Statistics, Polstat, terbaru menunjukkan pasangan Prabowo Erick Thohir dinilai masyarakat sebagai pasangan serasi. Dalam survei Polstat, nama Erick Thohir menempati posisi pertama Cawapres potensial untuk Prabowo dengan angka 18,9 persen, mengalahkan nama-nama lain seperti Gubernur Jawa Barat, Jabar, Ridwan Kamil dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Terima kasih telah menonton!